Pemerintah Kabupaten Sarolangun saat ini kembali mengejar anggaran bantuan dari Pemerintah Pusat untuk pengelolaan sampah di Sarolangun senilai 25 miliar rupiah, di mana alat di pengelolaan tersebut akan ditempatkan di TPA Pelawan. Anggaran tersebut pada tahun 2017 lalu sempat gagal didapat karena beberapa kendala. Menurut Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sarolangun, Saipullah mengatakan, gagalnya bantuan tersebut, dikarenakan bantuan baru dapat dikucurkan jika pemerintah daerah kembali menambah 3 hektare lahan baru di sekitar TPA yang akan digunakan membuat sistem pengelolaan sampah. Dan saat ini pemerintah sudah menyediakan lahan, sebagaimana persyaratan dari pemerintah tersebut. Kita kejar sekarang, yang kita kejar itu tahun kemarin itu. Nah, tapi pengadaan tanahnya kemarin saya tidak tahu kendalanya apa, tapi tidak jadi, nah rencana tahun ini. Nah, kalau kita jadi pengadaan tanah ini, kita dapat dana dari persatu 25 miliar itu untuk pengelolaan sampah terpadu. Surya Abadi, Jambi TV